Kalau lo seorang pengusaha atau punya cita-cita pengen jadi pengusaha, penting banget buat tau apa kekuatan lo, tapi lebih penting lagi buat tau kelemahan lo. Lo mesti tau lo termasuk tipe pengusaha atau calon pengusaha yang mana dan sisi gelapnya sehingga lo bisa atasin kelemahan lo. Ada 4 tipe pengusaha menurut buku AS yang ditulis Ryan Levesque. Mission Based Pengusaha tipe ini memulai bisnis karena ada idealisme atau panggilan hati yang disebut misi dia yang menjadi tenaga penggerak. Misi disini beda arti dengan visi-misi perusahaan ya guys. Misi disini lebih mengarah ke sesuatu yang betul-betul bisa bikin dia fight sampai mungkin rela mati buat hal tersebut. Nah panggilan hati dia itu bisa muncul karena pengalaman dia atau orang di sekitar dia yang berkesan banget buat dia. Contohnya ada pengusaha wanita di Amerika bernama Christy Kennedy. Christy ini seorang ibu yang punya anak autis. Kondisi anaknya ini bikin teman-teman sekolahnya di SD membuli dia habis-habisan. Namanya juga seorang ibu. Tentu gak mau anaknya dibuli. Makanya Christy datangin sekolah dan mulai terlibat lebih dalam untuk bisa selesaikan masalah anaknya. Akhirnya Christy membuat sebuah program untuk membantu menghapus bullying dari sekolah anaknya. Ternyata program itu dapat perhatian dari pemerintah kota yang kemudian minta Christy menerapkan program itu untuk semua sekolah negeri di kota itu. Seiring berjalanan waktu, pemerintah provinsi juga datang ke Christy dan minta untuk diterapkan program itu. Dan sekarang Christy membantu 2000 SD di Amerika dengan program anti-bullying ciptaannya. Christy ini tipe pengusaha mission based. Pengusaha yang menarik orang menjauh dari hal-hal negatif dan membangun bisnisnya di atas dasar itu. Kontras dengan tipe kedua, pengusaha passion based. Pengusaha passion based ini punya sesuatu yang jadi passion dia atau sesuatu yang betul-betul dia suka dan nikmati kayak hobi dia. Contohnya main gitar, melukis, fotografi, desain, bikin film, dan sebagainya. Pengusaha passion based menjadikan passion mereka itu sebagai bisnis. Contohnya wanita Indonesia bernama Ines Tiara yang sempat diliput CNN di tahun 2017. Wanita ini punya hobi menggambar ilustrasi yang akhirnya ia tuangkan menjadi karya kerajinan bernilai tinggi. Ines membangun bisnis produk-produk art and craft dengan gambar-gambar buatannya. Mau tahu omsetnya? Ratusan juta setiap bulannya. Tentu masih banyak pengusaha tipe passion based lain seperti Ines. Nah, kalau pengusaha mission based menarik orang menjauh dari hal negatif, kalau pengusaha passion based ini menarik orang mendekat ke apa yang mereka suka atau passion mereka. Pengusaha oportunis Ini tipe pengusaha paling klasik dan umum ditemuin. Mereka gak punya passion atau misi tertentu yang bikin mereka berbisnis. Pokoknya setiap kali ada peluang atau kesempatan, mereka bakal masuk di sana. Kalau di daerah mereka belum ada yang jualan boba, mereka akan jual di situ karena melihat peluang di sana. Pengusaha labil Pengusaha labil ini mereka yang tahu kalau impian mereka itu mau jadi pengusaha. Mereka pengen terjun ke dunia usaha, tapi mereka gak tahu apa yang mesti mereka lakuin. Mereka senang dengan image seorang pengusaha yang punya kebebasan, banyak uang, bergengsi, tapi mereka gak tahu mereka mesti mulai di bidang apa. Mereka gak tahu gimana cara mulainya atau mesti masuk ke target pasar yang mana. Peluang sih kayaknya ada, tapi mereka ragu apa yang mereka harus lakuin. Banyak orang yang seperti ini ketika pertama kali memutuskan jadi pengusaha. Ketika lo sedang dalam kebingungan seperti ini, solusinya lo bisa memulai usaha coba-coba setelah lo perhitungkan kemampuan dan risiko. Contohnya, kalau lo tertarik membuat studio foto atau desain tapi gak ada pengalaman di sana, lo bisa coba-coba dulu belajar dan memulai usaha kecil-kecilan dari sana. Setidaknya kalau setelah beberapa waktu lo jalanin, lo merasa ini bukan bidang yang tepat buat lo, lo udah punya skill yang gak bakalan hilang dari lo. Di samping itu, lo udah punya pengalaman sebagai aset berharga buat lo untuk masuk ke bisnis lain. Nah, masing-masing dari 4 tipe ini ada sisi gelapnya di mana mereka harus berhati-hati. Pengusaha mission-based bisa punya kecenderungan bisnis mereka kurang menghasilkan atau minim keuntungan. Penyebabnya, mereka begitu termotivasi oleh misi, idealisme, atau panggilan mereka sehingga dapetin untung itu jadi nomor 2 buat mereka. Yang paling penting, idealisme yang mereka yakini atau misi mereka. Padahal, yang namanya pengusaha itu kan harus cari untung. Jadi, kalau lo tipe pengusaha ini, lo mesti ingat kalau punya misi itu memang sesuatu yang penting dan mulia. Tapi, jangan sampai gara-gara misi lo itu, lo kebanyakan berkorban yang salah dan gak bisa dapat untung. Sedangkan, pengusaha passion-based yang membangun bisnis berdasarkan apa yang jadi hobi atau passion mereka bisa jadi cenderung gak enjoy lagi dengan passion mereka. Contohnya, kalau lo tadinya senang gambar dan lo bangun bisnis lo dengan buka kursus gambar, lo sekarang jadi lebih sibuk ngajarin orang gambar sebagai aktivitas lo dan lo jadi merasa ada sebuah tanggung jawab atau beban di sana karena lo perlu dapetin uang dari sana. Lo bisa punya kecenderungan jadi merasa itu sebagai beban, jenuh, dan gak enjoy lagi menggambar. Beda lagi dengan pengusaha oportunis. Mereka bisa jadi kehilangan arah, makna, dan tujuan hidup karena mereka merasa apa yang mereka lakuin itu gak ada tujuannya. Tiap hari yang mereka lakukan hanya rutinitas. Memang sih ada untung, tapi hati kecil mereka sering bertanya-tanya, apa ini yang mau gue lakukan dengan hidup gue? Kalau pengusaha labil, perlu berhati-hati biar gak terjebak buat menebak-nebak bisnis apa yang cocok buat mereka. Pengusaha labil bisa cenderung terlalu banyak menganalisa berbagai bisnis yang datangin untung buat mereka. Mungkin coba-coba bisnis yang ini, mungkin coba lagi bisnis yang itu, dan akhirnya gak bener-bener serius menjatuhkan pilihan ke satu bisnis untuk fokus di sana dan kembangin bisnis itu. Pengusaha labil mungkin udah coba-coba membuka berbagai usaha, tapi gak ada satupun yang bener-bener difokusin dan dikembangin lebih lanjut. Akibatnya, bisa-bisa gak ada satupun usahanya yang bisa dibilang berhasil. Solusinya sebagai pengusaha labil, setelah lo analisa dan mungkin udah coba-coba satu atau beberapa bidang, lo mesti tentuin satu pilihan di antara sekian banyak untuk fokus di sana. Jalanin, dan jangan sebentar-sebentar berpaling ke belakang nyesalin pilihan lo. Baru juga mulai. Masa udah nyesel? Bisa aja, lo itu gabungan dari dua atau lebih tipe tertentu. Contohnya, bisa saja lo itu oportunis, tapi ada passion yang gerakin lo, atau mungkin juga ada panggilan atau misi yang mendorong lo. Cuma, bukan itu yang dominan di lo. Bisa juga ketika lo baru memulai mau usaha, lo itu masuk ke pengusaha labil. Tapi setelah berjalan yang waktu, lo makin punya pengalaman dan sekarang udah gak labil lagi. Jadi, kalau lo udah mengidentifikasi lo itu masuk ke tipe yang mana, lo bisa jaga-jaga di sana biar gak terjebak dalam sisi gelap itu. Dari keempat tipe ini, lo masuk yang mana? Share pengalaman lo di kolom komentar. Siapa tau komentar lo itu bisa membantu yang lain. Kalau lo belum subscribe, pencet tombolnya dan nyalakan notifikasinya biar lo gak ketinggalan video-video selanjutnya yang bakal mengubah hidup lo. Thank you udah nonton video ini. Menangin hidup lo. See you guys! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.